Intro Halo Sinekrip Hai Sinekrip Oke balik lagi bersama saya Indra Dan saya Diyah Kali ini kita akan membahas Film ketiganya dari Habibi dan Ainun Yang tetap masih disutradari oleh Hanung Bramantil Questnya masih ada Reza Hardian Cuman sekarang pemeran Ainunnya dimainkan oleh Oleh Maudie Ayunda Yang sebelumnya dimainin sama Bunga Citralestari Terus udah gitu Ada Jeffrey Nicole juga Ada Jeffrey Nicole Terus ada Arswendi Arswendi Beningsuara Yang kedua itu nyeritain Habibi Yang lagi sekolah di Jerman Dengan kisah cintanya Iya Sekarang tuh menceritakan Kisah cintanya Ainun Waktu jaman kuliah di UI Di FK Kalau secara teknis ya Gambar sama setting Sama warna sih Ya orang Udah establish lah Itu mah udah Udah auto ya Udah tidak usah diragukan lagi ya Udah auto Dari D.O.P nya Yudi Datau Seredaranya Hanung Bramantil Maksudnya kalau film-film Sebesar ini Hanung mah udah Udah terbukti lah ya Iya bener 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 Aku suka actingnya Maudie Sama Jeffrey Nicole sih Terutama yang jadi Pemeran utama di CD Film ini sebenernya ya Terus udah gitu Ya emosinya ada di Film ini tuh kan Emang agak sulitnya Karena butuh latar Tahun 50-an ya Gak terlalu Kita masih percaya Kita masih percaya Kalau itu tuh tahun 50-an Walaupun sebenernya Gak sempurna gitu Iya kan Tapi ya Jeffrey Nicole Emang bagus sih Maksudnya disini tuh Banyak-banyak scene Yang memperlihatkan Jeffrey Nicole Amo Maudie Ayuda tuh Ya dapet aja sih Pas chemistry emosinya Memberikan acting Yang bagus banget gitu Bikin orang tuh Yang anjir kangen banget Liat Jeffrey Nicole tuh Jadi merasa puas disini Karena emang bagus Sebagus itu Kalau menurut aku Diliatin yang orangnya Enerjik Terus udah gitu Passion banget gitu Terus kayak Ya kebalikannya Ainun yang Kalem lah gitu Dan itu tuh Bikin dinamika Di hubungannya sih Menurut aku Pokoknya antara yang Nasionalis dan tidak Nasionalis lah Ya gitu Membuat dinamika Antara mereka berdua Ada dua film Dilan tuh Nyeritain Dilan Ini tuh Film ketiga Nyeritain Milea Disini juga gitu Ada dua film Nyeritain Habibi Satu film Nyeritain Ainun Tapi emang disini kan Settingnya juga Dari Habibinya Yang nyeritain ke anak-anaknya Gimana masa lalu Ibu Ainun Nah iya Terus itu juga challenge Juga buat Reza sih Kayak Reza tuh udah jadi Habibi muda Udah Jadi Habibi super muda Waktu SMA Disini ada gitu ya Yang ampe Mukanya Mukanya di CGI gitu Terus udah gitu Jadi Habibi yang late Gitu Yang udah tua juga Dan dia memang bisa Dan menurut aku Gimana ya Karakter Habibi tuh Udah terlalu kuat Di Reza Radian gitu loh Iya maksudnya Dari cara ngomongnya Terus si makeup Pas dia jadi tuanya Itu kerasa banget Aku suka haosnya lah ya Karena dinyanyiin sama Maudie Iya Suka gitu ya Kalau yang mainnya BCL Yang nyanyiinnya BCL Dan bagus Kalau yang mainnya Maudie Ayunda Iya Yang nyanyiinnya Maudie Ayunda Dan bagus juga Dan disini tuh apa ya Disini tuh lebih bagus Si scoringnya sih Menurut aku Kalau disebelumnya Bikin scoring Rodi Habibi tuh Terlalu grande gitu Terlalu berisik Berisik Sampai diceritain aja Iya bener Masih diselipin gitu ya Iya dan kita tuh Masih percaya Settingnya Oh iya bisa aja Masuk aja gitu Dengan setting segini Bener 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 Setting tahun 40an Yang waktu dia masih kecil Rada mirip Setting permuka Tanah Jahanam ya Iya Iya rumah-rumah gitu Ada yang ngelahirin Ada yang ngelahirin Terus datang Iya Gak tau sih Kalau misalnya dari dialog tuh Pengen formal semua Apa pengen casual juga Kayak soalnya Kadang-kadang sama temen juga Formal casual Formal casual gitu Kayak gak konsisten jadinya Pas zaman dulu Mungkin emang ngomongnya Nona Boom Nona Boom Ya itu kan Gak apa-apa Tapi konsisten Karena terlalu panjang Iya Jadi terlalu panjang Jadi konsistensinya juga Goyang gitu Iya jadi kita tuh Tiba-tiba Ini Ainun kecil Langsung loncat ke Ainun remaja Eh Ainun remaja ya Ainun SMA Ainun kuliah Loncat gitu ya Iya loncat Dan bisa Ciu-ciu Dan dia tuh Tidak konsisten Kayak banyak scene Yang ditambahin Buat Lebih dramatis aja Kayak pas Dia yang di itu loh Di kampung-kampung Yang banyak Tujuan si Ainun Kesitu Dia mau ngapain Iya kadang-kadang Ada yang scene Yang gak jelas Tujuannya mau ngapain Iya tujuannya Dia mau apa Kenapa Dia kesitu Cuma biar Bisa ngeliatin ini Iya benar-benar Kurang relate Ke Ainun Itu itu Iya benar-benar Jadi motif dia pertama Ingin jadi dokter Iya Sampai akhirnya Cinta Indonesia tuh Gimana Iya gimana Gak 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 Silver lining nya tuh ga dapet ya benang merahnya. Iya, jadi tiba-tiba loncat-loncat aja. Iya bener sih. Kita ga nemu reasons nya secara natural dari acting dan cerita gitu. Iya. Kita nemuinya dari kejadian-kejadian yang disengaja gitu kan. Terus udah gitu mix juga dengan drama cinta. Jadi kayak ga fokus kan gitu. Iya, jadi kayak mau ngeliatin kalo romantis nya Ahmad ke Ainun gimana gitu. Iya, iya itu juga. Nah itu sih ya bener juga sih kalo misalnya emang kurang konsisten nya. Gak apa-apa lah selama aku masih liatnya Free Recall. Iya tapi kan maksudnya orang kadang butuh si ceritanya tuh kayak bisa membawa kita masuk ke ceritanya. Tapi kan disini tuh kayak, jir ini tuh ga perlu sih ceritain scene ini sebenernya ga perlu, scene ini ga perlu. Dia di pasar malem, dia bawa anak kecil ke rumah sakit kan. Iya bener. Terus anak kecilnya ga selamat. Iya meninggal. Terus dia ngerasa bersalah kan karena anak kecilnya meninggal. Terus deh kenapa ngobrolnya harus Ainun sama si Jeffrey Nicolante ke jalan dulu gitu. Iya bener, bener. Jauh-jauh. Bener. Kan bisa ngomongnya disitu aja gitu ya. Iya terus bapaknya Jeffrey Nicol bawa. Iya nguntit lagi. Nguntit orang pacaran. Udah itu aja Tuhan yang tau. Kamu sudah tau kan harus. Apa anjir maksudnya. Actingnya Ars Wendy bagus. Selalu bagus ya. Selalu bagus. Cuman kayak tertarik sama Ainun gitu. Ya mungkin dia adore her sebagai siswa teladan kali ya. Cuman disini aku kayak ngeliatnya tuh kayak ada romantismenya gitu. Itu gitu kan. Jadi lucu aja gitu nontonnya. Selama kelamaan nontonnya 2 jam tuh kayak agak boring sih buat aku gitu. Iya soalnya kita tuh ga dapet si motivasinya Ainun kenapa harus banget jadi dokter. Harusnya ada benang merahnya yang sampe akhirnya dia pas switch tuh dapet gitu. Iya. Iya jadi kita juga merasakan kemenangan itu gitu. Tapi kan ternyata kita ngerasanya ya udah flat aja gitu. Jadi kenapa dia ga mau diajak sama Ahmad untuk pergi dari Indonesia juga kan. Apa gitu mau. Iya kenapa. Kenapa dia mau. Mau mengabdi untuk negaranya. Untuk negara tuh gimana. Yang tiba-tiba dia nolongin orang di kampung gitu kan. Iya dia ke kampungnya tuh mau apa. Iya. Keperluan apa. Iya terus keperluan apa tiba-tiba aja mau nolongin orang kan ga se-random itu juga ya. Iya terus ditolongin sama Jeffrey Nicole tiba-tiba ada gitu. Iya bener. Jeffrey Nicole-nya ngapain kamu disini. Harusnya ditanggap balik juga ya ngapain kamu disini. Iya ngapain kamu disini kamu nguntit ya gitu. Iya jadi aduh sayang sekali gitu dipanjanginnya sama scene-scene yang ga terlalu itu keceritanya. Iya yang ga siap yang tidak terlalu mendukung ke poin dari film ini. Kalau disini kan yang aku dapet jadinya cuma Jeffrey Nicole-nya aja. Iya topless. Sinescore? Sinescore-nya dari orang mungkin 7. Terus dengan CGI ya itu ada usaha untuk memperlihatkan rejar hadian lebih muda. Meyakinkan kita ya? Iya itu tuh udah usahanya edan pisang gitu. Iya. Kayaknya ngasih 6,5 aja. Iya. Soalnya menurut aku tetap sih yang namanya cerita itu penting. Glad gitu kan ya jadi boring juga kan gitu. Walaupun mau diayunda sama Jeffrey Nicole disini udah... Kemistrinya bagus. Kemistrinya udah bagus gitu. Tapi tetap aja karena konfliknya juga ga ada yang luar biasa. Dan banyak scene-scene yang tadi udah dibilangin sama Indra. Jadi kayak aku agak boring sih. Oke lah paling segitu aja. Jangan lupa di like videonya. Subscribe Sinekrip-nya bilang ke keluarga temen-sadara semuanya. Yuk yang sudah menonton silahkan komentar di bawah juga menurut kalian. Iya suka atau engga. Terus jangan lupa juga follow Instagram kita ya. Iya biar tau update-update kita berikutnya. Nanti kita review film yang lain lagi. Yuk. Bye-bye.